Hai garamnya ada hitam terlalu besar dan enggak hasilnya satu sendok maknobie bawang putih dan ya oi gosong bobo mantap nah ini dipotong lebih gampang banget Assalamualaikum teman-teman welcome back to my channel semoga semua baik-baik aja ya Nah pagi ini mumpung Mas Martin sudah pergi kerja dan Alia juga sudah pergi sekolah sekarang waktunya aku untuk masak ya jadi memang setiap pagi setelah mereka setelah mereka udah meninggalkan rumah udah nggak di rumah lagi waktunya aku masak dan beberes Oke jadi pagi ini aku mau masak ayam dan juga kentang nih ini masaknya gampang banget bumbunya juga mudah banget tapi enak ya teman-teman eh disini sudah ada ayam ini paha tapi sudah dibuang tulangnya jadi cuma daging sama kulit aja eh nanti akan aku marinasi dan juga ada kentang sudah aku siapkan kentang ini kentangnya aku bikin 3 2 besar 1 kecil ini nanti cuma dipotong-potong aku kasih garam dan kasih minyak saya itu terus nanti aku cuma tinggal taruh di oven begitu ya Nah pertama-tama kita akan marinasi dulu ya untuk ayamnya jadi kita kasih garam sama lada hitam aja terus nanti kita simpang sekitar 20 menitan di kulkas gitu Nah setelah itu baru kita bikin bumbunya aku akan kasih tahu gimana bahan cara bikin bumbunya dan apa aja bahannya Oke untuk marinasi ayamnya Hai cuman pakai garam Hai dan lada hitam lada hitamnya agak banyak kan nggak papa ini aku pakai empat ya dan kebetulan ini paha ayamnya tuh besar-besar teman-teman jadi aku pakenya agak banyak gitu oke kurang lebih kayak gitu nanti kalau kurang bisa ditambah lagi jadi aku lupa mention tadi jadi juga pakai jeruk nipis ya nih jadi aku akan pakai jeruk nipis biar nanti ayamnya enggak enggak bau nah kayak gini udah habis itu ini tangan sudah bersih ya jadi memang sebelum masak sudah cuci-cuci tangan dulu sudah bersih-bersih dulu ya Nah diaduk-aduk kayak gini kalau aku memang lebih suka banyak apa namanya lada hitamnya ya biar nanti agak pedes gitu Nah kalau untuk ini Alia nggak makan ya jadi makannya nanti Alia hari ini akan aku masakan makaroni karena ini ada papernya ada black papernya ada lada hitam ada lada hitamnya jadi takutnya Alia kepedesan gitu teman-teman nah ini kayak gini jadi kelihatan ya kalau kayak gini kalau yang lebih suka lebih pedes lagi juga boleh ditambahkan lagi ya Nah sudah kayak gini ditutup terus disimpan di kulkas sekitar 20 menit kalau mau lebih meresap lagi bumbunya bisa satu jaman begitu ya teman-teman untuk bumbunya untuk bahannya ini ada ini ada bang bombay ini sekitar seperempat ya karena ini termasuk besar tapi kalau memang suka dengan bang bombay bisa ditambahkan dan ini juga ada bang putih ini bawang putihnya sekitar lima karena tergantung ayam biasa berapa banyak ayam ya Nah ini bang bombaynya cuma dipotong iris tipis begini aja nah kayak gini aja ini apa pisaunya tajam tapi enggak ini ya susah sekali buat motong karena ini tajam banget loh pernah aku kena pakai pisau ini nah kayak gini aja dan kalau untuk bang putihnya kita bakal apa namanya cincang jadi kita gebrek dulu baru di cincang nah cincangnya cincang klasar aja seperti ini ini udah cukup kita sisihkan disini campurin aja dengan bawang bombay yang sudah dipotong tadi nah sekarang kita potong kentangnya jadi kentangnya ini sudah aku cuci bersih tapi enggak enggak aku apa kupas ya tadi mau beli yang kecil-kecil itu tapi lupa nah jadi memang potong kayak gini aja terus nanti potong pokoknya kita potong dadu ya enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil jadi kurang lebihnya tuh segini nih segini ya tuh jadi enggak terlalu besar atau susu ke hati nah taruh sini hasilnya seperti ini nih tuh jadi enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil ini mau direndam air dulu dan harus dibersihkan dengan sebersih-bersihnya ya oke lanjut kita siapkan loyang dan di taruh aluminium oil nah taruh kentangnya disini nah kalau yang suka kentang atau tambah asparagus atau brokoli juga boleh ya nah kayak gini terus taburi dengan garam secukupnya ini biasanya juga aku kalau bikin kayak gini bisa ditambahkan juga lada lada hitam tapi sepertinya ini aleah akan makan jadi aku enggak kasih lada cuman ini aku pakai olive oil ya atau minyak saitun nah kita taburin aja atasnya seperti ini kayak gini ya udah lanjut kita masukkan ke dalam oven ini ya nunggu ovennya sebentar lagi panas mari kita bikin sausnya jadi kalau untuk sausnya ini aku ada pakai saus tiram nanti bakal aku pakai satu sendok makan ini saus yang pedas ini aku bawa dari Indonesia tapi sudah mau habis tapi aku masih punya banyak stok dan juga ini ada saus kecap atau kecap juga boleh ya begini aku cuman punyanya ini jadi pakai ini aja terus nanti tinggal tambah gula garam penyedap rasa gitu dan juga nanti aku bakal tambahkan lagi ini black pepper sedikit lagi ya oke mari kita bikin oh ternyata ini belum dibuka beli sendiri lupa sendiri ya namanya mama ya yang dipikirkan kalau di dapur itu macem-macem jadi kurang lebihnya tuh satu sendok makan nah nah segini oke eh kebanyakan kayaknya lebih satu sendok ya kurang lebih segitu ya temen-temen terus ini kecap woi yang pedas satu sendok makan lebih juga nggak apa-apa karena memang gitunya juga banyak apa namanya ayamnya oke banyak oke kurang lebih segitu woi ini harus dicuci oke terus saus tiram woi kurang lebih segitu tambah lagi black peppernya lada hitam ya oke terus tambahkan garam garam sedikit tambahkan penyedap rasa nah sudah begitu kita tambahkan air sudah dikasih air aduk-aduk nah setelah diaduk-aduk seperti ini nanti aku diamkan sebentar ya sambil nunggu ayamnya karena tadi paling sekitaran baru sekitar 10 menitan ya aku tunggu 10 sampai 15 12 menit lagi baru nanti kita mulai masak nah jadinya akan seperti ini ya teman-teman coba aku rasa hmm 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 enak ini masak aja sudah enak woi sudah panas kita masukkan kentangnya yang tadi nih sudah disiapkan hati-hati karena panas woi tutup oke kita 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 akan lihat ya aku enggak tahu bakal berapa lama ya coba tadi aku enggak enggak apa namanya enggak 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 kasih alarm atau enggak lihat waktu gitu intinya kalau teman-teman suka yang setengah matang bukan setengah matang ya matang atau yang agak kering gitu bisa dicek ya gitu gitu kalau aku lebih suka yang lebih kering Mas Martin juga begitu jadi aku akan bikin sampai dia benar-benar coklat begitu ya teman-teman kentangnya masih dalam proses masak ya teman-teman tuh kayaknya itu baru setengah matang itu kan oke kita lanjut dan kita akan lanjut masak ayamnya ini sudah aku buka ya kita lanjut masak ayam nih ternyata tadinya mau sekitar 20 menit atau setengah jam ternyata ini lebih dari setengah jam habis satu jam kok bisa karena tadi aku habis ngobrol-ngobrol dulu ya di telpon dan juga habis live sebentar ini aku aduk-aduk lagi kalau ini aku enggak perlu pakai minyak karena memang kalau ayam ini apalagi ada kulitnya dia akan mengeluarkan minyak sendiri jadi aku sama sekali enggak akan pakai minyak untuk ayamnya ini begitu ya oke ini mumpung sudah panas dan aku mau tutup kalau ditutup begini dia akan lebih cepat matang nah oke kita akan balik bawahnya ini udah agak kering ya tapi nanti aku akan bikin lebih kering lagi oke nah udah ada gini tutup lagi jadi selama masak ininya harus ditutup jadi biar dalamnya juga juicy ya luarnya kering dalamnya juicy woi kita balik lagi dan tutup lagi dan tutup lagi biarkan kita angkat kita angkat ini teman-teman taruh di piring jadi baunya agak gosong ya tapi ini enggak gosong ayamnya jadi kering gitu nah ini ada empat dan harunya mungkin dipotong lebih kecil lagi ini jadi begini ya dalamnya ini juicy sekali setelah tinggal lagi cukup lagi kulitnya sudah kering Tuh enggak gosong tapi sudah kering dagingnya juga sudah kering ya angkat sekarang kita bikin bumbu minyak sudah panas kita langsung masukkan bawang merah eh bawang putih dan bawang bombay yang sudah dicincang minyaknya sedikit aja udah banyak-banyak karena si ayam sudah mengeluarkan minyak kalau sudah begini kita masukkan ayamnya woi gosong-bawang gosong ya bau gosong kecilkan api ya kecilkan api nah sudah baru masukkan saus yang tadi kita bikin ini ya tambahkan sedikit lagi air diaduk-aduk nanti kita akan tutup dan masak sebentar gitu ya biar nanti sausnya ini meresap ke dalam ayamnya tambahkan sedikit air lagi kurang gitu nah nah udah kayak gini biarkan mereka blebek-blebek tutup jadi tutup dan biarkan sampai kuahnya itu mengental dan nggak terlalu banyak ya tapi dengan api yang sedang aja nggak besar nggak kecil kentangnya juga sudah matang tuh teman-teman sudah mulai coklat begitu ya ini sudah aku matikan ya karena disini tempatnya penuh ya tuh dan ini juga masih panas kita masih masak jadi aku biarkan aja kentangnya disitu tapi pintunya pintu ovennya ini dibuka ya cuman ini panas banget rasanya nah ini tuh kita masih nunggu sudah jadi guys nih sudah jadi tuh kelihatan nggak kelihatan nggak uh lala tuh kelihatan kan tuh hahaha hmm baunya aja enak banget baunya aja enak banget jadi emm sekarang ini aku mau pindahkan ke mangkok yang cantik ya nah kita pindahkan ke mangkok baunya enak sekali jadi emm bumbu yang tadi aku siapkan sausnya itu sampai dimasak sampai matang ini aku nggak tambah apa-apa lagi ya karena dicicipin sausnya itu tadi sudah pas enak mantap mantul nah tuh dan emm sebenernya kalau ini dipotong lebih kecil lagi itu lebih bagus ya teman-teman jadi nanti pas makan nggak kesusahan ngotong tapi emm suamiku memang kalau mas kalau makan ayam begini aja tuh pasti selalu pakai pisau ya nah kalau suka lebih kering juga boleh tapi kalau aku lebih suka yang ada kuahnya kalau cuma sedikit nah wuuu ini hasilnya tuh wow cantik ya gampang banget dan enak so buat temen-temen yang pingin mencoba resep ini monggo silahkan karena ini gampang banget bahannya juga pasti kita ada ya di kulkas pasti ada karena ini memang nggak macem-macem dan tapi ini enak banget jadi buat temen-temen yang ingin mencoba silahkan mencoba terima kasih dan sampai jumpa di video Assalamualaikum tchau 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 tchau